Pelaksanaan Hari Raya Waisak bagi umat Buddha digelar di Vihara pada Kamis 26 Mei. Meski masih dalam suasana pandemi COVID-19, namun perayaan yang dilakukan umat Buddha ini masih disambut antusias, yakni dengan melakukan pelepasan satwa liar dan ibadah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sekretaris Vihara Fajra Bumi Duwipa, Semin, mengatakan bahwa selama pandemi COVID-19 sepihaknya membatasi kegiatan keagamaan, sehingga di tahun ini pihaknya hanya melakukan bakti sosial, pelepasan satwa, mandi rupang, dan upacara leluhur di Vihara. Sebelum pandemi, umat Buddha biasanya melakukan kegiatan berbagi, bakti sosial kepanti asuhan, dan kegiatan donor darah. Namun tahun ini pihaknya hanya melakukan ketiga kegiatan, yakni bakti sosial, mandi rupang, dan upacara leluhur saja. Perayaan terisuci Waisak ini dikatakan Semin memberikan pencerahan bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa penting. Semin pun berharap dengan perayaan Waisak ini agar umat Buddha dapat menjadi seorang yang mawas diri dan memiliki kepedulian bagi masyarakat sekitar. Untuk diketahui, umat Buddha ditarakan mencapai angka 5.000 orang dengan jumlah 4 Vihara. Ini sebetulnya perangkaian dari kegiatan-kegiatan kemarin. Memang selama pandemi ini, kita dari Kementerian Agama juga dibatasi kegiatan-kegiatan itu. Maka karena itu banyak hal-hal yang kita kurangi. Kalau kemarin yang kita lakukan cuma bakti sosial dan takti pagi, pangsen atau pelepasan satwa yang nanti ini mandi rupang. Ya, mandi rupang dan nanti dilantikan dengan cara leluhur ya. Pada emak Buddha selalu hidup awas diri ya dan bisa memberikan peladan bagi umat-umat yang lain sehingga kita bisa hidup rukun dan berdampingan. Yedidah Pak Kondo melaporkan.